Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Y17 Studio Udah lama ya gak upload video ini Karena kesibukan juga terus ya di rumah lah Gini udah lama di rumah Jadi di video ini saya akan bercerita tentang Kemarin tepatnya sih waktu bulan Juli Pas lagi tinggi-tingginya Karena kasus covid di Indonesia itu PPKM ketat di Jakarta Dan Alhamdulillah saya masih bisa datang ke US Embassy Untuk membuat si Wandi visa Nah ini ada cerita unik sih Pas PPKM ini sangat berbeda dengan dulu-dulu 2014 saya bikin si Wandi juga Itu biasanya pagi-pagi itu kan ngantri panjang loh Banyak bisa sampai 300 orang Pas kemarin bulan Juli itu ternyata gak dibagi waktunya Jadi waktu jam 7 Berapa orang 15 menit kemudian berapa orang lagi masuk 15 menit kemudian berapa orang lagi masuk Dan di dalamnya pun cepat sekali Dari mulai pemeriksaan sampai ke tiap loket ditanya-tanya itu Gak sampai 10 menit ternyata Pokoknya pengalaman saya di US Embassy pas bikin si Wandi visa itu Ya itulah beda di masa PPKM sama di normal sebelumnya Kemudian ada yang nanya kenapa sih Kan katanya udah bikin si Wandi sebelumnya Kenapa harus datang ke embasi lagi Nah ternyata yang expire-nya di atas satu tahun itu Harus datang lagi ke embasinya gitu kata pihak agensi Yaudah lah kita ikutin aja prosedurnya Dan Alhamdulillah berjalan lancar mendapatkan surat cinta katanya Oke sekian aja ini dari saya nih Tentang pengalaman yang sangat unik dan menarik Di masa PPKM membuat si Wandi visa Aduh gak kebayang Kirain susah ternyata ya Alhamdulillah dilancarkan semuanya Untuk di video selanjutnya saya akan membahas Pertanyaan apa saja sih yang ditanyain di embasi itu Oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya